Jadi saya dengar-dengar Pak Arya ini mau mencalonkan diri sebagai calon wali kota ataupun calon wakil wali kota di kota Jakarta, benar ya Pak? Ya betul, alimen masyarakat mendukung ya oke kita bismillah untuk niat untuk maju ke situ Jadi kami kebetulan karena apa yang sudah kami lakukan di bidang Pak Arya Rizky Yang kedua di bidang UMKM, kemudian yang terakhir adalah untuk masyarakat yaitu di bidang pengantasan pengangguran Nah itulah yang nanti akan kami angkat Jadi apa yang selama ini kami jalankan, harapannya ketika selama ini hanya biasa-biasa saja berjalannya Tetapi ketika nanti mendapatkan memenang atau amanah ke masyarakat, harusnya kan lebih dahsyat ini mas Lebih dahsyat, lebih menjalankannya harusnya lebih lajunya lebih kencang Itu yang kita inginkan, kalau kita bicara tentang pengantasan pengangguran selama ini kan cuma berapa Tapi ketika nanti ada sebuah kebijakan yang bisa kita jalankan, kami bisa target Karena misalkan setahun seribu kita berani, karena permintaan luar biasa Ini baru hotel ya, hotel pun baru Timur Tengah Nanti kalau kita bicara dengan wilayah Eropa, kemudian kita bicara tentang kapal pesiar Itu jauh lebih, karena bisa lebih dari 5.000 setahun kita berani Di kota pendidikan, kemudian sama kota budaya Nah, itu harusnya dari kita karena sudah menjabat julukan seperti itu kan masyarakat kan harus bisa merasakan Harus bisa menikmati, nah inilah yang menjadi pertanyaan Nah, seberapa besar masyarakat bisa menikmati Contoh misalkan kalau kita hubungannya dengan UMKM Itu kan juga berkaitan dengan bagaimana tingkat kunjungan parista ke Yogyakarta Maksudnya UMKM kan harus menjadi perhatian khusus Nah, inilah menjadi permasalahan Apa yang membedakan seorang Arya Arianto Dari calon yang lain yang juga akan mencalonkan diri di kota Yogyakarta? Pak Arya Arianto Kita baru ketemu ini ya Pak ya Jadi saya dengar-dengar Pak Arya ini mau mencalonkan diri sebagai calon wali kota ataupun calon wakil wali kota di Yogyakarta Benar ya Pak ya? Ya, betul Oke, Pak Arya apa yang memotivasi Anda untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota atau calon wakil wali kota di Yogyakarta? Ya, perlu saya informasikan memang ini kalau kami di kancah politik baru pertama ini Sebelumnya belum pernah kami memang murni di dunia bisnis ya Nah, ketika ada sebenarnya sudah lama ya sekitar 2014-2019 itu ada keinginan masyarakat Tetapi ketika saya mungkin harus konsultasi sama keluarga Baik dari ibu atau mungkin mertua atau istri kurang mendukung Nah, baru kemarin ini yang 2024 ini diminta untuk sebagai calon wakil atau wali kota Kita konsultasi kok ternyata bisa Nah, itulah baru kita mau maju di situ untuk niat ke wali kota gitu Pak Oke, artinya Pak Arya ini belum ada background tentang politik? Belum, belum pernah sama sekali Tapi karena keluarga mendukung Ya, mendukung dari elemen masyarakat mendukung ya oke kita bismillah untuk niat untuk maju ke situ Oke, bisa ceritakan sedikit Pak latar belakang dari Pak Arya Karena tadi dibilang di dunia bisnis, di pariwisata Ya, memang jauh sebelumnya sudah sejak tahun 97 ya Sampai sekarang kan dunia kami memang dunia pariwisata Di dunia pengajaran, di dunia usaha atau mungkin di dunia industri ya Yang industri pariwisata sudah kami lakukan Terus kemudian sejak yang sudah mulai mandiri sejak tahun 2013 sampai sekarang itu di dunia pariwisata Buktinya apa kami sudah berjalan di dunia oleh-oleh ya, dunia restoran Itu Pak yang memang selama ini kita jalankan Termasuk untuk dikelat yang hubungannya dengan pariwisata, hotel dan kapal pesiar Itu juga menyangkut pariwisata Oke, jadi pariwisata ini pengusaha di Bapia ya Pak ya Ya, di oleh-oleh Bapia, di pariwisata, terus di restoran Punya sekolah Ya, dikelat untuk hotel kapal pesiar Dikelat untuk kapal pesiar dan hotel Ya, betul Namanya San Marino San Marino Oke, di Jogja juga Pak ya Jogja semuanya Jadi kami kebetulan karena apa yang sudah kami lakukan di bidang pariwisata Yang kedua di bidang UMKM Kemudian yang terakhir adalah untuk masyarakat yaitu di bidang pengantasan pengangguran Nah, itulah yang nanti akan kami angkat Jadi apa yang selama ini kami jalankan Harapannya ketika selama ini hanya biasa-bisya aja berjalannya Tetapi ketika nanti mendapatkan memenang atau amanah masyarakat Harusnya kan lebih dasyat ini Mas Lebih dasyat, lebih menjalankannya harusnya lebih lajunya lebih kencang Itu yang kita inginkan Contoh misalkan kalau kita bicara tentang pengantasan pengangguran Selama ini kan cuma berapa Tapi ketika nanti ada sebuah kebijakan yang bisa kita jalankan Kami bisa target Karena lah misalkan setahun seribu kita berani Karena permintaan luar biasa Ini baru hotel ya Hotel pun baru timur tengah Nanti kalau kita bicara dengan wilayah Eropa Kemudian kita bicara tentang kapal pesiar Itu jauh lebih, katalah bisa lebih dari 5.000 setahun kita berani disitu Oke Sebetulnya apa sih Pak masalah utama yang menurut Pak Arya ini Yang dihadapi oleh kota ini Pak Dan bagaimana rencana untuk mencoba untuk mengatasinya Iya, kita tahu bahwa Jogja kan sebagai kota pariwisata Kota pendidikan, kemudian sama kota budaya Nah itu harusnya dari kita karena sudah menjabat julukan seperti itu Kan masyarakat kan harus bisa merasakan Harus bisa menikmati Nah inilah yang menjadi pertanyaan Nah seberapa besar masyarakat bisa menikmati Contoh misalkan kalau kita hubungannya dengan UMKM Itu kan juga berkaitan dengan bagaimana tingkat kunjungan pariwisata ke Yogyakarta Maksudnya UMKM kan harus menjadi perhatian khusus Nah inilah menjadi permasalahan Belum lagi kalau nanti semakin ramainya pariwisata juga tentang kemacetan Memang itu masalah lah Masalah yang seperti itu kalau yang kita harapkan Ya selama ini kalau kebijakan hanya sebatas melarang Sedangkan solusi kemudian Apalagi kalau kami sebagai orang swasta Hanya larangan yang diberikan Tetapi kalau untuk solusi kita suruh mikir Selaku orang swasta Nah ini yang harusnya bisa sama-sama bagaimana untuk kolaborasi Bagaimana untuk ada perhatian terhadap kami swasta Dengan terhadap yang pemilik kebijakan Artinya saat ini masih kurang Pak ya Sinergitas antara pemerintah Iya, masih sangat kurang sekali ya Karena terbukti misalkan ada sebuah Ada adanya akan sebuah larangan bis masuk kota Ini ada sebuah larangan rencananya waktu tahun 2020 kemarin Di kota Jogja ini ya Di kota Jogja Tapi solusi yang kita tidak Tidak diberikan sesuatu bagaimana untuk solusinya Nah kita sebagai orang swasta Swasta suruh berpikir Orang swasta suruh melakukan action Membuat solusi sendiri Membuat solusinya orang swasta kan berarti butuh biaya Ya contohnya misalkan ketika tidak boleh masuk kota Kami persiapan apa untuk membuka cabang misalkan di Gedonguning Ya biar kota Membuka cabang kan juga itu butuh modal Butuh yang apa namanya Biaya yang tidak sedikit Nah inilah yang kadang kita ayo diajak diskusi Seperti apa Mewakili organisasi apa Ini dari organisasi pun ya kalau yang kita harapkan Ya tidak hanya cuma yang aliasi dengan Afiliasi dengan orang yang Betul-betul murni pakuyupan Himpunan yang memang berdiri sendiri Itu yang kita harapkan Rencana Pak Arya ketika nanti diamanai oleh rakyat Oleh masyarakat di kota Yogyakarta Dari segi peningkatan kualitas pendidikan Ya kita kalau kita pernah men-survey Karena kita juga pernah ikut namanya di Parang Raja Jadi konsultan dari kerajaan Yogyakarta terutama itu pernah memberikan informasi Berdasarkan statistik Bahasanya orang Jogja sendiri Itu untuk keinginan kuliah Dari tingkat kelulusan SMA-SMK itu hanya 9% Hanya 9% Hanya 9% Ya dari tingkat kelulusan Di kota Jogja sendiri Di seluruh DII Berarti kan masih ada sekitar 90 sekian Nah dari 9% tersebut sekitar 300-400 ribu yang bisa berkesempatan kuliah Itu sudah diambil 60-7% diambil negeri Ya tinggal swasta yang tinggal sedikit yang mendapatkan itu Makanya menjadi sebuah permasalahan dari tingkat lembaga perguruan tinggi Yang di sektor swasta itu sekarang merasakan dampak yang luar biasa Data BPS kemarin awal Juli kita memang sesuatu yang miris ya ketika Yogyakarta merupakan provinsi termiskin Kita sudah dapat 3 kali ini kenapa? Sesuatu yang harus kita atasi Kota pendidikan sebagai kota budaya Ini bisa gak kita mengambil sisi itu? Harusnya bisa Kalau melibatkan semua masyarakat elemennya Tadi tentang pendidikannya Karena apa yang mirisnya tadi? Oke kita sebagai kota pariwisata Nah disitu yang terjadi adalah Dari 20 kategori pendidikan yang menjadi favorit Pariwisata itu tidak masuk di 20 kategori tersebut Ini kan menjadi problem Makanya apa? Tak heran kalau perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang bidang pariwisata Itu diisi oleh orang-orang luar Yogyakarta Makanya kalau nanti tenaga kerjanya dari luar Yogyakarta Itu hal yang pasti bisa terjadi Kita sama-sama ini sebuah hal yang harus diatasi Kita tidak harus memberikan apa Katalah menyalahkan jangan juga Tapi kita buat solusi Tentang pengangguran, tentang pendidikan Nah tadi agak menarik Pak ada data yang memang valid ya Data bahwa angka kemiskinan di Yogyakarta ini memang tertinggi ya Iya masih dikatakan juga Seperti itu dengan UMR yang rendah juga Kita lanjutkan Pak Arya Selanjutnya bagaimana Anda akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal Dan untuk menitpakkan lapangan kerja baru Jadi kalau untuk pertumbuhan ekonomi lokal Yang selama ini kan kita sudah melibatkan UMKM sampai sekitar 500 UMKM Ini yang dari kami sendiri ya Itu nanti akan harus kita buat go-go internasional Artinya dengan ekspor Nah otomatis nanti ketika katalah minimal sudah 5 tahun di tempat kami Nanti akan kita akseskan ya kita apa Kita bantu untuk mulai dari mudahkan sampai akseskan ekspor Ya otomatis nanti biar terjadi apa semacam kayak regenerasi Ada pergantian dari UMKM yang hanya terlibat di dunia oleh kami ya Kemudian kalau untuk pengentasan pengangguran ya Pengangguran selama ini memang kita juga lumayan sangat tinggi Sehingga apa tadi mungkin sudah saya gambarkan bahwa Bagaimana untuk kita nanti akan membuat semacam pelatihan Diklat yang lumayan singkat sekali Kemudian apa kita go publican Kita apa kita mudahkan untuk akses ke kerja di luar negeri Karena apa ya kita kenyataannya dengan kerja di luar negeri Otomatis apa dengan gaji yang lebih tinggi Dan tentunya apa dengan gaji yang tinggi otomatis nanti apa Harapan kami pun juga bisa nanti membuat sebuah usaha yang ada di tempat kita sendiri Jadi ketika mudahkan kita diklat Kita mudahkan untuk bisa kerja ke luar negeri Punya pendapatan pendapatan tersebut digunakan untuk apa Untuk membuat usaha juga di Yogyakarta Tentunya pengangguran juga tidak ada Begitu Simpelnya gitu mas Oke Pak dan dalam tadi kan banyak sekali ya Rencana-rencana atau program kerja dari Pak Arya Nah bagaimana nantinya Pak Anda akan melibatkan warga Dalam setiap proses pengambilan keputusan Dan memastikan transparansi dari pemerintahan Jadi kalau kita tahu bahwa untuk tingkat Apa namanya kepemerintahan terendah kan di tingkat RT Dari RT kan otomatis pasti akan tahu kebutuhan warganya apa Karena kalau kita katalah mulai dari Ya selama ini ada bantuan-bantuan atau dengan istilah PLT Yang paling tahu itu RT Atau kalau kita melibatkan dengan takmir masjid itu juga pasti tahu Untuk apa namanya jamaahnya seperti apa Sudah ada kan masjid yang di kota Yogyakarta Misalnya kita sebut Jokharyan Itu juga sangat paham kebutuhan masyarakatnya Sehingga ekonomi lokal di sekitar masjid kan pasti tumbuh di situ Begitu juga kalau di tingkat RT Nah ini kalau sudah kita libatkan RT juga memiliki Perang terhadap masyarakatnya yang dia pimpin Naik ke RW sampai nanti ke apa namanya rukun kampung Sebenarnya semuanya akan teratasi Dan itu otomatis mau nggak mau kan pasti tahu kebutuhan masyarakat Dan tahu keinginan masyarakat itu apa Artinya Anda tetap nantinya akan melibatkan Stakeholder di desa Ya RT itu udah pasti terlibat di situ untuk bagaimana Ikut serta apa namanya sebagai apa untuk menentukan kebijakan Oke Oke Pak Arya pertanyaan terakhir Pak Di sesi kali ini di Sapa Kandidat Apa yang membedakan seorang Arya Arianto Dari calon yang lain yang juga akan mencalonkan diri di kota Yogyakarta Pak Ya jadi kami kan berangkat dari dunia usaha Dunia apa Entrepreneur yang nyata Ya otomatis apa Ya otomatis Apa yang kami lakukan Tentunya pasti akan langsung mengenak ke masyarakat Pasti akan langsung tahu kebutuhan masyarakat Kami ada sekitar 300 karewan Jadi di situ aja kan ketahuan Oh berarti minimal WMR berapa Di situ kita akan sangat paham Terhadap apa terhadap kebutuhan masyarakat Sehingga ketika nanti kami dapat amanah dari masyarakat Ya apa yang kita ketahui Mestinya itu pun juga pasti keinginan dari masyarakat Dan apa yang kita berkebijakan Dantunya itu juga pasti akan langsung mengenak ke masyarakat Itu yang akan kita berikan jaminan kepada masyarakat kota Yogyakarta Oke luar biasa sekali Pak Arya Terima kasih sudah sampai di Sapa Kandidat episode kali ini Terima kasih Sukses selalu Pak Amin Amin